Intro Kantor Imigrasi Padang menjalin kerjasama dengan PT.Pos Indonesia Regional 2 Sumatera Barat untuk menerima pembayaran biaya pasport dan pengantaran pasport ke rumah-rumah pemohon. Keuntungan bagi masyarakat dengan adanya program kerjasama ini adalah hemat waktu dan hemat biaya. Para pemohon pasport di kantor Imigrasi Padang kini tidak perlu menunggu lama untuk proses pengurusannya. Cukup dilakukan di mobil pelayanan PT.Pos yang tersedia. Selain untuk melakukan pembayaran, warga juga dapat membeli apakah pasport yang diurus nanti akan dijemput sendiri atau diantar oleh petugas PT.Pos. Jika membeli diantar, cukup menambah ongkos kirim dan biaya materai sebesar Rp6.000. Hal ini berlaku untuk semua warga, bukan saja yang datang dari kabupaten dan kota lain, tapi juga kepada pemohon yang tinggal di dalam kota Padang. Sebab, secara aturan pembuatan pasport di kantor Imigrasi Padang baru akan selesai dalam 3 hari ke depan. Biasanya pemohon jarang datang tempat waktu untuk menjemput, sehingga pasport menumpuk di kantor Imigrasi. Ini merupakan terobosan baru dari kantor Imigrasi Padang. Program ini membuat pemohon lebih hemat waktu dan hemat biaya, karena tidak perlu repot datang menjemput pasport, apalagi yang berasal dari tempat yang jauh di luar kota Padang. Menurut data kantor Imigrasi Padang, dalam sehari tercatat rata-rata 200 orang pemohon pasport yang datang tidak hanya dari kota Padang, tapi juga dari kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Ini adalah cara merangka kita membuat terobosan dari keluar dan dari koreksi dari teman-teman semua. Lama membuat pasport kantor Imigrasi Padang. Nah ini kita coba untuk bekerjasama dengan kos. Ternyata baru dua orang yang tadi saya melihat, mereka mendatakan, kalau begini biaya bisa dipangkas, dia sudah harus datang lagi ke sini, kita harus makan nanti, dia ditutup dengan membayar Rp26.000. Pasport sudah sampai Rp20.000 dan Rp60.000. Pasport, apa? Rp20.000 ditambah matre Rp6.000, jadi Rp26.000. Pasport sudah sampai dikirim dalam waktu 12 jahat, itu pembayaran. Pembayaran pasport akan tetap melalui pos, dia boleh memilih mau lewat pos, atau kalau dia pegang ATM, dia lewat ATM BNI. Dari Padang, Budi Sundandar, AI News melaporkan.